lakukan implementasi dan hasil riset ini harus serius yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Kemudian ada tiga hal poin yang saya akan coba share. Satu adalah apa itu geologi gempa bumi sekalian promosi dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penelitian gempa bumi semuanya. Tidak cuma dari geologinya, ada tektonik, seismologi, geologi kelautan, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana situasi di Sulawesi dan di Jakarta. Kemudian tiga, bagaimana membangun Indonesia dengan hasil riset tempat bumi. Dan empat, kita tutup dengan kesimpulan. Oke, karena ini puasa Ramadan, jadi saya coba membuat dua ayat ini. Kebetulan saya musim juga. Jadi kita akan banyak bicara tentang dua ayat Quran, satu anamal, itu kita akan membicarakan tentang tektonik, bagaimana gunung-gunung berjalan di muka bumi, kemudian itu adalah proses tektonik yang terjadi saat ini, dan itu benar. Kemudian ada satu lagi, anamal 16, yaitu, dan dia letakkan di bumi gunung-gunung agar tidak berkuncang kebenaran kalian. Dan sungai-sungai dan jalan-jalan, jalan-jalan ini indikasinya adalah sesat, agar kalian dapat mendapatkan petunjuk. Jadi kita mempelajari sesat-sesat sungai-sungai itu untuk mempelajari guncangan-guncangan. Oke. Kemudian ini adalah bisnis penelitian geologi gempa bumi. Jadi tidak fokus di geologi gempa bumi saja, tetapi kita menurutkan keahlian yang lain, keahlian geofisika, keahlian teknik sipil, untuk bisa memberikan parameter yang untuk menyelamatkan bangunan-bangunan yang kita bangun bersama. Jadi ini adalah sistemnya, jadi earthquake geologi adalah bagian terdepan, memberikan input parameter, kemudian dihitung GMP oleh kawan-kawan seismologi, geofisika, kemudian sampai ke dalam permukaan bumi, persaraan BGE-nya ini dihitung oleh kawan-kawan sipil geoteknik. Jadi semuanya ini itu berkaitan sangat erat. Jika kita memberikan input parameter yang buruk, maka kita akan memberikan informasi ke masyarakat pun juga jelek juga. Jadi ini adalah satu keterkaitan yang satu sama lain yang sangat erat. Kemudian, apa itu sestar aktif? Yaitu sestar yang per definisi, dia itu pernah terjadi gempa bumi dalam kurun waktu 11.000 tahun yang lalu. Jika dia masuk ke dalam kuartener, kita masukkan sebagai potential impulse. Dan gempa, dia itu ada siklusnya, ada tahapannya. Jadi ada tahapan interseismik, koseismik, dan koseismik. Jadi interseismik itu adalah tahapan dia mengimpun energi, koseismik itu adalah tahapan dia melepaskan energi, berarti dia menghasilkan gempa bumi itu. Kemudian kose itu sesaat setelah terjadi gempa, kemudian dia akan masuk ke fase interseismik lagi. Jadi ketika dia masuk interseismik, pelan-pelan garis merah ini, kemudian dia tiba-tiba bergerak, dia menjadi gempa bumi, kemudian dia mengimpun energinya lagi merah ini, kemudian dia bergerak lagi. Jadi kalau kita lihat dari atas permukaan, kurang lebih seperti ini. Jadi dia bergerak setahun demi tahun, sedikit demi sedikit, terus sehingga tidak mampu menahan koplingnya itu, kemudian dia lepas dan dia menghasilkan tempat pengguna. Terus ini adalah penelitian-penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan biodesi yang atas. Jadi bisa melihat bagaimana pulau-pulau itu bergerak, dan ini arah-arah vektor gaya yang bergerak dari pulau-pulau itu. Kemudian yang di bawah ini bagaimana kita bisa menghitung bagaimana kecepatan dari Indian Plate yang menunjam ke Sumatera, dengan kecepatan kurang lebih sekitar 7 cm per tahun. Jadi ini jelas, ini adalah palung subduksi yang ada di sekitar selatan Jawa dan Sumatera. Kemudian apa yang kita teliti, jadi kita tidak melulu lapisan tanah. Jadi ada hal yang menarik, ini adalah salah satu konsep dasar dari daerah subduksi. Jadi ini ada pulau, ketika dia terjadi kopling, maka pulau itu dia tenggelam. Kemudian ketika dia terjadi gempa pulau ini, kemudian dia tiba-tiba naik. Kemudian apa yang terjadi? Ini adalah contoh di Simelu, ini adalah garis pantai yang awalnya di sebelah sini. Kemudian setelah kejadian gempa bumi, pulau ini naik, sehingga garis pantai itu maju sekitar 128 meter. Ini yang dipelajari baik oleh Pak Dhani Hilman Natawijaya. Kemudian beliau mempelajari karang-karang yang naik dan turun, naik turun, naik turun, sehingga bisa memodelkan bagaimana tektonik itu dia mengalami proses interseismi, kemudian polseismi, kemudian interseismi, terus siklusnya bisa dipelajari dengan baik, sehingga kita bisa tahu posisi penelitian kita saat ini pada posisi apa, dan akan terjadi gempa lagi dengan magnitude berapa di kemudian hari. Itu adalah goal dari penelitian ini. Kemudian tidak melulu di laut, kemudian ini adalah salah satu contoh aktivitas kita, kita mempelajari dari Danau Singkara dan di Maninjau. Kemudian ketika terjadi gempa, maka sedimen di danau itu mengalami proses mixing. Jadi terdapat satu turbidit-turubidit yang tidak wajar. Itu yang kita pelajari dengan baik, sehingga kita bisa mengetahui siklus kejadian gempa buminya itu setiap berapa, dan kemungkinan besar magnetonya berapa, dan juga sumber gempa buminya berasal dari lokasi yang mana. Oke, sekarang ini adalah yang klasik di darat, yaitu bagaimana kita mempelajari ini adalah gambar dari Profesor Tapunir sebelum kejadian gempa bumi di Malaya. Sorry, ini sesudah kejadian, tapi di Modek. Jadi ini perhatikan, ini adalah bukit, kemudian ini adalah lembah. Ketika dia terjadi gempa bumi, dia robek dengan tiba-tiba di jalur sesar aktifnya. Kemudian ketika dia bergerak, kemudian dia menghasilkan goncangan dan menyebar ke segala arah. Jadi apa yang kita pelajari, yaitu kita mempelajari dengan rinci di jalur sesar aktif itu. Kita mempelajari adanya gawir sesar, pembelokan sungai, dan lain sebagainya. Itu adalah objek-objek yang kami teliti dengan sesama. Terus kemudian ternyata secara statistik di dunia, sesar aktif itu memiliki kriteria-kriteria secara umum. Jadi ketika dia panjangnya sekitar 300 km, dia mampu dihasilkan oleh gempa bumi sekitar 8 sekian. Kemudian kalau dia panjangnya sekitar 80 km, magnetonya 7 sekian. Kemudian ini adalah bidang sesar yang berada di bawah tanah tadi, itu kedalamannya bisa sampai 30-60 km. Kemudian penelitian yang lebih advance lagi, yaitu penelitian ini bisa memodelkan bagaimana kopling-kopling itu bekerja. Ini adalah contoh sebuah bidang sesar, kemudian jika dia retak sedikit demi sedikit ini, kita sebut sebagai parsial rupture. Jadi bagian tertentu saja yang lepas. Kemudian dia bisa mengalami rupture seluruhnya, semacamnya. Jadi modeling-modeling ini itu yang kita perlukan untuk penelitian selanjutnya, untuk mengetahui di mana setelah terjadi gempa bumi yang akan datang terjadi. Kemudian kita sekarang ke Palu, Palu Koro. Jadi ini adalah penelitian kami, jadi ini adalah arah utara dan sebelah kiri. Jadi ini adalah Palu, kemudian kita punya lembah, ini adalah lembah Palu, kita punya satu segmen, ini segmen Palu, kemudian ini adalah segmen Saluki. Di Saluki kita memiliki bukti pergeseran sungai yang sangat bagus di muara Saluki. Kemudian kalau kita hitung pergeserannya itu sekitar 510 meter sinistral mengiri. Dan kemudian kita memiliki catatan pernah terjadi gempa bumi pada tahun 1909. Upaya yang saya lakukan itu kita melakukan uji paritan, tempatnya di lokasi di sini, di Omu. Kemudian kita gali di lokasi ini, kita mendapatkan adanya bukti kejadian gempa bumi tahun 1909 dan beberapa kejadian gempa bumi yang lebih tua lagi. Kemudian dari sini kita tahu pernah terjadi sebuah gempa bumi tahun 1912, yang posisinya itu adalah kurang lebih tegak lurus dari sesar Palu Koro, di sebelah di sini. Kemudian yang ini adalah identik dengan gempa bumi tahun 1907. 1907, dua tahun berikutnya diikuti oleh gempa bumi yang besar di 1909. Ini yang kita khawatirkan. Kemudian ini juga yang kita mulai diseminasikan, kita mulai dari tahun 2014, kita bicara di beberapa seminar nasional di Jogja dan lain sebagainya untuk memberikan informasi ini ke pemangku pemerintahan. Dan itu salah satu dari aktivitas kami. Kemudian apa yang terjadi? 2018 terjadi gempa, ini adalah uji tempat uji paritan kami sebelum kejadian gempa bumi. Ini dua parit yang kita bikin, ini pohon pisang, ini ada pohon kelapa, dan ini adalah setelah kejadian gempa bumi. Jadi dia bergeser dan dia bergeser sekitar 320 cm, atau 3,2 meter. Jadi, ropasi kita tepat di sesar api yang kemarin. Ternyata retakan itu memanjang sampai ke Kota Palu. Ini adalah salah satu pergeseran yang jelas sekitar 4 meter. Kemudian ini di daerahnya, jadi rumah ini posisinya di pinggir, sekarang berada di tengah jalan. Oke, terus kemudian ada juga bergeser, ada juga yang normal fort, ini sekitar 5,5 meter. Jadi, tanah ini awalnya itu datar, kemudian dia ropoh dan retak menjadi vertikal semacam ini kurang lebih 5,5 meter. Dan dia memanjang, ini perhatikan ada rumah-rumah yang hancur, tetapi ada rumah-rumah yang dia tidak apa-apa. Oke, kemudian ini adalah hasil studi kami sebelum dan sesudah. Jadi, ini akurasi dari penelitian dan data set yang kita gunakan. Jadi, di atas ini adalah sebelum menjadi gempa, ini kita tarik garis merah, itu adalah sesar aktif. Yang warna hitam ini adalah potensial aktif. Dan kemudian kita bisa tarik bahwa garisnya itu yang berwarna merah. Dan setelah kejadian gempa, luar biasa, kurang lebih match dengan hasil penelitian kita. Tetapi ada juga yang miss, karena kita berpikir bahwa segmen saluki dan segmen palu itu terpisah, tetapi ternyata dia bersatu menjadi satu event gempa bumi yang besar, lebih besar dari perkiraan kita. Kemudian, ternyata di Sulawesi, secara keseluruhan, ini adalah peta yang dihasilkan di dalam buku peta Pusken 2017, yang saya terlibat di dalamnya juga. Jadi, ini kita bisa tahu bahwa banyak sekali sesar aktif sekitar Sulawesi bagian tengah. Di sini ada Palu Koro, kemudian dia menyambung sampai Manetano. Kita juga punya sekitar Makassar Strait, ini ada sesar-sesar naik yang jelas, kemudian di utara kita juga punya subuh siang besar. Jadi, ini adalah sumber-sumber sesar aktif yang ada di Sulawesi yang kita belum banyak informasi yang kita miliki. Kemudian, salah satu publikasi yang terakhir oleh Pak Pepen Supendi, tahun 2019, beliau mencoba merelokasi data gempa setelah kejadian gempa bumi 2018. Di sini terlihat sebaran dari aftershock dari 2018, maksudnya 7,4. Jadi, ini luar biasa, dia menyebar ke banyak wilayah. Ini salah satu yang kita khawatirkan adalah daerah-daerah yang pada posisi mengimpun energi. Kita tidak tahu posisinya, bagaimana karakteristik gempa-nya, kita juga banyak tidak tahu. Kemudian, ini adalah gempa bumi antara bulan Januari sampai Maret 2020. Ini sebaran gempa bumi kurang lebih di sekitar sarsar aktif yang kita sudah definisikan, tetapi kita juga tidak tahu kapan dan mana yang akan duluan dan lain sebagainya. Ini yang kita khawatirkan bersama Bapak-Ibu. Jadi, apa yang kami lakukan, ini adalah upaya-upaya kita untuk meneliti. Lebih berinci, ini adalah salah satu upaya kita penelitian antara JAK, LIB, UNTA, Kementerian BUPR. Jadi, kita lakukan penelitian ini sebelum coronavirus menyerang, jadi kita masih bisa jalan-jalan. Dan apa yang terjadi, sekarang kita tidak bisa lagi. Terus kemudian, jadi penelitian ini kita coba gali tepat di jalur sarsar aktifnya. Dan kita bisa menemukan adanya jejak-jejak kejadian gempa bumi yang terlihat. Dari rapid identifikasi lapangan, kita bisa tahu kurang lebih ada tiga event gempa bumi yang terekam di lokasi ini. Kapan waktunya, kita belum bisa tahu. Karena kita perlu penelitian yang lebih lanjut, dating karbon, dan lain sebagainya. Terus bagaimana dengan Matano ini sesuatu yang menarik, yang kita khawatirkan bersama. Jadi, ini adalah sebaran sumber gempa yang sekitar Matano luar biasa menyebar banyak sekali di sekitar kelurusan dari sarsar Matano. Kemudian ada yang menarik, dari Matano ada satu segmen yang kita sebut sebagai segmen Pamsoa. Di sini ada sungai Muara Pamsoa, ini sungai besar. Kemudian kalau kita tarik, ini ada sinistra obses sekitar 475 meter. Ini adalah jelas adanya pergeseran sesar aktif yang ada di segmen Pamsoa. Kemudian, tahun kemarin saya sempat juga dengan Bapak Daru, kita mengunjungi lokasi di sini, kemudian kita teliti secara cepat, jadi kita tidak melakukan penggalian dan sebagainya. Sebenarnya, kita menemukan adanya satu teras sungai yang tepat di garis sesar itu, dan dia terpotong oleh rapture gempa bumi yang jelas. Ini kita bisa tahu umurnya itu kurang lebih sekitar 4.000 sebelum sekarang, before present, dan 5.000 sebelum sekarang. Tapi kita harus tahu bahwa sampel yang kita ambil itu adalah sampel dari sedimen, jadi tingkat akurasinya pun masih rendah, karena kita cuma visi cepat, jadi tidak dikali dengan seksama. Jadi secara identifikasi, Matano luar biasa, dia memiliki dua kejadian gempa bumi yang pernah terjadi di situ dengan magnitude yang mungkin bisa sama dengan kelasnya dari sesar gempa bumi tahun 2018 kemarin sekitar 7,4. Kemudian kita sekarang ke Jakarta, ini adalah salah satu topik yang menarik, jadi kita punya sesar aktif yang luar biasa. Kemudian Jakarta itu sesuatu yang kita pelajari dengan sesama dan hati-hati, karena tingkat kesulitannya itu luar biasa, tingkat sekolah secara teknis. Jadi data yang kita miliki itu tidak sejelas yang kita inginkan, jadi itu makanya kita meneliti sesuatu yang lebih gampang dulu. Jadi apa yang kita lakukan, kita pelajari dari sesar baribis dulu. Ini adalah bagian dari topik S3 kawan kami di Libri. Jadi kita coba teliti dan kita tahu semua bahwa secara kejadian gempa bumi pernah terjadi gempa bumi tahun 1780-1834 yang berdasarkan perkiraan sebarang goncang yang itu adalah magnitude-nya sekitar 7. Tapi sampai sekarang itu sumber pastinya di mana itu kita belum bisa menemukannya. Itu yang salah satu tantangan dari penelitian kita yang kita harus lakukan berikutnya. Jadi dari sini kita bisa tahu 1780 itu berada di sekitar Jakarta, tapi tepatnya garis itu ada di mana, sesarnya itu yang sebelah mana, yang masih yang kembali sampai sekarang itu kita belum bisa menemukannya. Kemudian salah satu yang menarik dari kajian dari Bapak Cipta, Mas Cipta, Kang Cipta, dari penelitian ini dia menggabarkan bahwa kondisi dari besin di Jakarta itu jika terjadi gempa dia mengalami amplifikasi yang luar biasa. Ini yang salah satu permasalahan itu. Tapi tentu saja penelitian ini semuanya harus komprehensif, sumber gempa kita pun harus pelajari dengan baik. Sebenarnya berapa besar magnitude gempa-nya, apakah benar 7 atau lebih kecil. Oke, ini adalah salah satu progres dari penelitian kawan kami di Tandung, Saudara Soni. Penelitian ini dilakukan di Perancis kerjasama dengan LIPI. Saat ini masih berlangsung. Jadi apa yang kami dapatkan, salah satunya dari kemenerusan sesar baribis ini, di lokasi ini tepatnya. Kemudian kita lihat secara detail, kita melakukan survei drone di sini, kita mendapatkan satu kelurusan yang luar biasa menarik. Ini adalah bentuk pergeseran yang fresh dari aktivitas gempa yang terakhir. Kemudian kita zoom in sebelah di sini, lokasi ini. Kemudian kita bisa tahu bahwa sungai ini mengalami pergeseran sekitar 5 meter, plus minus 1 meter, dari 4 meter sampai 6 meter. Jadi ini adalah salah satu bukti yang menarik adanya kemungkinan aktivitas sesar cimandiri yang pernah bergerak di lokasi ini. Dengan magnitude 4 meter yang mungkin sekitar magnitude 7. Itu sesuatu yang kita pelajari yang saat ini. Apakah garis itu menerus sampai ke Jakarta? Saat ini masih berlangsung penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan. Oke. Kemudian bagaimana membangun jalur ini? Itu jadi bukan sesuatu yang tidak ada solusinya. Jadi membangun di jalur ini itu ada hal-hal yang kita harus perhatikan bersama. Ini adalah contoh di San Andres Wall. Ini adalah jembatan, kemudian dia retak. Kemudian perhatikan diletasinya itu dia sejajar dengan sesar aktifnya. Jadi ketika terjadi gempa, maka bagian tertentu saja hancur tidak seluruh jembatan itu kolaps. Kemudian ini adalah tipa gas di Alaska. Ini perhatikan diberi rel-rel semacam ini. Jadi ketika terjadi gempa, dia mampu berbelok tanpa harus merusak infrastruktur gas ini. Sehingga tetap aman. Ini adalah cara-cara bagaimana kita membangun di jalur sesar aktif. Kemudian salah satu yang penting lagi itu adalah kita memetakan rinci jalur sesar aktif. Ini adalah salah satu contoh kegiatan kami di sesar lembang. Kita berhasil memetakan dengan baik jalur sesar aktif ini. Tetapi kita harus tahu semua bahwa ini semua sangat tergantung dari data yang kita miliki. Kebetulan di lokasi ini kita menggunakan data lidar yang hasil kerjasama pihak Indonesia dengan Australia. Kemudian kita bisa melakukan penelitian ini sehingga kita bisa memetakan dengan baik jalur sesar aktif sesar lembang di Bandung ini. Ini kurang lebih panjangnya sekitar 29 km. Jadi hal yang semacam ini itu harus dilakukan di seluruh Indonesia. Itu yang challenge yang kita harus hadapi. Kemudian salah satu lagi adalah jalur ini, jalur subes raptor itu bukan jalur yang kita harus tinggalkan berkilo-kilometer. Jadi saya tetap tinggal di Bandung. Jadi kita bisa pahami bahwa jalur ini cukup dihindari sekitar 20 meter kiri-kanan. Jadi 40 meter itu sesuatu yang insya Allah sudah lebih aman. Jadi ini adalah contohnya. Kemudian jalur ini juga kita bisa gunakan untuk wisata. Jadi kita bisa jalan-jalan, menteris, sesarnya itu ada di mana, garisnya, dan lain sebagainya. Oke. Terus kemudian penelitian itu bisa dikombin juga untuk edukasi masyarakat dan juga bisa digunakan juga untuk sarana museum. Jadi ini adalah contoh di Kobe, Jepang di tahun 95. Jadi retakannya ini muncul, kemudian dilakukan uji paritan, kemudian dipelajari dengan baik, kemudian diawetkan. Jadi kerjasama antara peneliti dan pemangku berjabatan itu bisa sangat baik sehingga kita bisa memberikan hasil penelitian yang sangat konkret dan juga bisa memberikan edukasi yang sangat bermanfaat dan masyarakat pun juga nyaman juga mempelajari sesar aktif yang ada di lokasi ini. Kemudian hal ini semuanya dikombin dengan ujungnya itu adalah penyelamatan bagaimana membangun bangunan yang harus mengikuti aturan-aturan yang distandarkan. Kemudian kita balik lagi bahwa yang namanya seismic hazard itu adalah gempa bumi itu ada gear beds in, gear beds out. Jadi bagaimana kita mempelajari dengan seksama sumber gempa buminya, kemudian kita bisa memodelkan dengan baik besar gempa yang akan menimpa suatu wilayah sehingga kita bisa membangun dengan antisipasi yang lebih baik. Jadi tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah dalam artian di bawah standar. Jadi kita mencoba untuk memberikan input parameter yang baik. Oke, kurang lebih itu saja yang saya bisa share hari ini. Jadi Indonesia berada di jalur sehar aktif, kemudian lebih banyak kita tidak tahunya daripada tahunya. Kemudian segmen PAMSOA, Matanum menunjukkan pernah terjadi dua gempa bumi yang besar pernah terjadi. Kemudian segmen Baribis, kita mendapatkan 4 meter pergeseran. Dan apakah menurut sampai ke Jakarta, biarkan kawan kami meneliti dulu supaya kita bisa memberikan informasi yang solid. Kemudian perlu penelitian biologi gempa bumi yang serius untuk banyak wilayah di Indonesia. Dan perlu kerjasama dengan amanah, yaitu antara peneliti, masyarakat, pemerintah pusat, daerah, dan juga penyandang dana untuk bersama-sama melakukan penelitian, juga memberikan edukasi ke masyarakat untuk menyelamatkan kita semua. Itu yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Oke, Alina, udah? Iya, baik. Sungguh materi yang sangat bagus sekali Pak Mudrik. Jadi disini kita bisa tahu ya bahwa memang Sulawesi itu merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki tektonik paling aktif. Jadi dia ada sesar, tadi disebutkan juga ada sesar Palu Koro dan juga sesar Matanu. Selain itu, selain di Sulawesi juga kita untuk di Jakarta sendiri, kita juga perlu mulai aware nih, mungkin dari pihak pemerintah daerah, terkait dengan potensi-potensi yang mungkin bisa menyebabkan gempa juga di Jakarta. Terkait dengan disini ada, tadi disebutkan sesar Baribis gitu ya, untuk potensinya. Kemudian untuk ke depannya, mungkin kita perlu untuk memperhatikan pembangunan di jalur-jalur sesar aktif dan juga memetakan jalur-jalur sesar aktif. Kemudian selain itu, kita juga bisa memanfaatkan sesar-sesar yang mungkin seperti studi kasus di Palu ya Pak ya, kita bisa memanfaatkan kejadian 2018 kemarin menjadi suatu objek kewisata dan juga menjadi bahan sebagai edukasi masyarakat. Mungkin itu sih sedikit resume dari presentasi dari Pak Mudrik tadi. Nah mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita juga mungkin langsung aja masuk ke sesi pemaparan materi yang kedua oleh narasumber kita. Yang kedua yaitu Ibu Gayatri Indah Mariani. Jadi Ibu Gayatri ini merupakan dosen teknik geologi di Universitas Gajah Mada sejak 2006 hingga saat ini. Kemudian untuk pendidikan terakhir beliau, beliau mengambil gelar PhD-nya di Arizona State University, mengambil bidang geological sciences, dan untuk bidang keahlian beliau meliputi neotektonics, kemudian tektonika aktif, geologi gempa bumi, dan juga geologi struktur. Nah mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya langsung undang saja Ibu Gayatri, mungkin bisa langsung di-share screen Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Baik, sebelumnya terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semuanya. Selamat sore ya, ini sudah hampir buka, sebentar lagi sabar ya. Semoga semuanya sehat. Alhamdulillah ini terima kasih sekali dari IAGI, Pak Daru, Pak sudah mengkontak personal untuk bisa berbagi di sini. Saya senang sekali. Jadi tadi Pak Mudrik sudah membawa kita jalan-jalan ke Pulau Seberang. Nah ini kita mau, saya ajak Pak Pak ini juga posisinya di seluruh Indonesia bisa dari mana-mana saja ya. Jadi kita coba mulai, semuanya bisa lihat. Jadi yang akan saya sampaikan sore ini adalah mengenai sesar-sesar aktif yang ada di Jawa, dan potensi kegempaan yang menyertainya. Jadi ini outline-nya. Ini ketutupan sama notifikasi. Oke, baik. Yang akan saya sampaikan, yang pertangkatan antektonik, kemudian tadi definisi besar aktif sudah disampaikan Pak Mudrik, jadi saya tidak akan mengulang. Kemudian bagaimana sejarah kegempaan di Jawa itu, kemudian apa kira-kira sesar-sesar yang sudah teridentifikasi dengan baik di Jawa itu, apa saja nanti kita diskusikan bersama. Kemudian summary and recommendation. Jadi ini sedikit supaya kita tidak kehilangan arah nanti pas di tengah-tengah belum. Ini outline-nya. Kemudian ini Jawa settingnya, jadi di sini tentu saja yang the elephant in the room adalah ini, ada subduksi besar di selatan Jawa ini, yang kecepatannya jadi Indo-Australian plate bergerak relatif tegak lurus terhadap benua Eurasia dengan kecepatan 7 cm per tahun. Sehingga walaupun akomodasi pergerakan itu diakomodasi oleh sesar-sesar utama di sini, tetapi beberapa yang tidak terakomodasi itu akhirnya akan dibawa sampai ke inland. Jadi ini yang kemudian menjadi concern. Kenapa? Karena kalau kita lihat cross-section dari subduksi, jadi misalnya kita tarik garis dari sini ke sana ya, jadi ini subduction interface-nya di sini, kemudian ini yang kita analogikan sebagai Jawa, gempa itu bisa terjadi di beberapa area di dalam zona ini. Yang pertama, tentu saja yang di atas ini, di prisma agresi itu juga bisa terjadi gempa. Di dalam intraplate ini juga bisa ada gempa juga. Nah, yang kemudian yang di sini ini yang sering menyebabkan, kita sering kenal istilah megapras, seperti itu. Nah, beberapa yang akomodasi stress yang di inland di sini, ini juga ada di sekitaran gunung api, kemudian di bagian belakang rusul itu juga ada. Nah, kenapa yang kemudian yang di sini yang menjadi concern? Karena orang tinggalnya kan di sini, tidak di sana. Sehingga kalau gempa pun kecil di area sini, itu akan menyebabkan dampak yang cukup signifikan, karena orangnya menjadi merasakan lebih kuat daripada yang jauh dari situ. Sehingga walaupun magnitude-nya kecil, dia akan tetap bisa dirasakan dengan cukup kuat. Nah, ini adalah sedikit ilustrasi tentang bagaimana stress regime yang utama, karena yang utamanya kan dari 7 cm per tahun itu. Nah, itu di sini posisinya adalah paling kuatnya yang di horizontalnya, sehingga di sini kebanyakan yang vertikalnya paling kecil, stress-nya sehingga di sini itu terbentuk sesar-sar naik. Sementara di sini, karena ada loading dari volcano atau variasi dari vertikal stress, sehingga yang terkecil dan terendah itu posisinya di horizontal, sehingga di situ kebanyakan terbentuknya sesarnya sar geser. Nah, yang di belakang ini yang nanti agak kompliknya, tergantung bagaimana interaksi dengan yang demand di sini atau turun, atau kalau tidak sesar turun bisa jadi sesar naik, yang jadi backtrust seperti di gambar ini. Nah, ini sedikit gambaran. Jadi, kalau kita melihat jawa seperti ini, ya kita bisa mencoba melihat apakah kira-kira struktur yang kita bisa amati di jawa itu kira-kira apa saja. Nah, kemudian ini adalah sedikit gambaran tentang, jadi yang merah, titik-titik merah ini adalah gempa yang merusak. Jadi, merusak yang tercatat dalam sejarah dan juga di dalam instrumentasi seismometer. Jadi, seismometer itu hanya ada di sekitar 60 tahun yang lalu. Jadi, kalau sebelum itu ya tidak akan tercatat. Tapi, sejarah masih tidak mencatat. Sehingga ketika kita coba overlay-kan dengan, ini adalah gambar Google waktu malam. Jadi, itu ada lampu yang merah-merah, apa yang menyala itu adalah lampu. Jadi, kita bisa bayangkan kalau yang nyalanya banyak seperti ini, artinya dia adalah kota besar. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini Jakarta. Kemudian di sini, Surabaya. Jogja di sekitaran sini. Ini Semarang. Sehingga kita bisa lihat bahwa sebaran dari gempa yang merusak itu ternyata dekat dengan pemukiman. Sehingga itu yang kemudian kita harus aware. Nah, ini adalah peta yang menunjukkan relokasi gempa yang, kalau tadi yang besar-besar. Nah, ini gabungan antara yang besar dan yang kecil, tapi dalam periode waktu, ini dari Mei 2009 sampai Desember 2015. Jadi, ini dari penelitian Pak Supendi et al. 2018, dia menurasi dari hipocenter yang diteliti, apa ditekan itu bisa sangat akurat. Artinya apa? Kalau kita melihat sebaran gempa, dangkal, jadi ini yang diambil hanya yang dari kedalaman 0 sampai 30, itu kalau kita lihat, berarti di situ ada aktivitas deformasi. Dalam artian koresponden terhadap adanya struktur yang aktif. Sehingga kalau kita melihat ada klaster, seperti contohnya di sini, ini berkenaan dengan aktivitas dari sesar yang namanya sesar cimandiri. Nanti kita akan bahas. Kemudian di sini ada sesar lembang. Nah, yang di sini ada baribis di utara ini, Pak Mudrik tadi sudah menjelaskan. Kemudian sampai ke sini. Nah, ini yang untuk Jawa Barat, yang Jawa Timur belum selesai. Nah, ada satu klaster yang kita tidak tahu. Jadi, seperti di area ini, ini kita tidak tahu sesarnya sesar apa. Karena di permukaan itu belum, tidak terlalu terlihat dengan jelas. Nah, ini harus butuh penelitian yang lebih lanjut. Karena kalau ada gempa bumi yang banyak di situ, artinya pergerakannya juga cukup intensif. Tapi kenapa tidak ada peta? Jangan sampai kita nanti kesolongan lagi. Nah, ini adalah selain dari catatan budaya menulis itu, justru malah kita sebagai orang Indonesia itu agak kurang. Nah, dulu ada geolog dari Belanda, namanya Fischer tahun 1922 itu, dia menerjukan catatan ini. Jadi, di sini dia mencoba memetakan dulu itu ada mana yang paling besar dan mana yang terasanya seperti apa. Nah, kemudian dia membuat semacam peta. Jadi, di situ ada peta-peta yang menunjukkan kejadiannya kapan, kemudian affected area-nya di mana saja. Nah, dia mencoba membuat estimasi kira-kira garis sesarnya di mana. Nah, walaupun ini tidak 100% akurat, tapi ini memberikan gambaran bahwa di Jawa itu memang betul ada struktur-struktur yang aktif, yang berpotensi menyebabkan gempa bumi. Nah, ini inisiasi seperti itu sebenarnya juga kita harus bahwa budaya menulis atau merawat ingatan atau supaya kita tidak lupa bahwa area kita itu memang daerah yang rawan gempa. Nah, itu dituangkan juga dalam bentuk tulisan. Ini ada buku sedikit komosi boleh ya. Ini tentang sejarah bencana di Jawa. Jadi, kalau nanti di akhir slide, nanti saya berikan link untuk download dari semua materi yang saya berikan. Sejarah, kemudian dari sebarang gempa bumi mikro dan yang signifikan tadi, juga kita bisa amati dari pergerakan kerak bumi yang kerakam di dalam data GPS atau Global Positioning System. Nah, ini contoh yang dilakukan oleh Pak Gunawan dan Pak Widiantola dari ITB. Mereka melakukan pemodelan informasi dengan data GPS. Jadi, di sini ada campaign, ada stasiun apasif atau jilainnya itu stable. Jadi, dia diam di situ dan ada yang mobile. Kemudian, mereka melakukan modeling. Jadi, kalau cara badannya, kalau kita melihat ini berdasarkan satu, apa yang semakin panjang ini, artinya dia berdasarkan terhadap satu referensi titik, dia bergerak relatif kemana. Jadi, ini kita melihat bahwa di situ ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, artinya apa? Di antara pergerakan yang panjang dan pendek itu tadi, kemungkinan ada yang membatasi. Karena kalau tidak, kan mereka bergerak bersama-sama, kecepatannya harusnya sama. Sehingga kemudian dari situ, mereka melakukan pemodelan yang lain, yang menyangkut tentang bagaimana strain itu tertahan. Atau berdasarkan dari, tadi ada dorongan 7 cm tadi, yang sudah diakomodasi oleh pergerakan berapa, nah, yang tertahan itu berapa. Nah, yang ini menunjukkan kalau ini batas ini adalah batas Jawa, jadi mungkin tidak terlalu jelas, tapi di sini ada batas garis pantai. Nah, yang warna hitam ini artinya dia menyimpan energi yang banyak. Artinya apakah sarannya? Kalau kita melihat yang hitam seperti ini, artinya adalah daerah tersebut, dia punya potensi yang besar, atau tidak ada potensi bagi yang menyimpan energi untuk bergerak sebagai gempa bumi. Cuman di sini tidak bisa mendefinisikan sesarnya ada di mana saja, hanya mengetahui zonanya di sekitar area tersebut. Nah, kemudian ini akhirnya hasil penelitian dari geodesi, dari seismologi, kemudian dari tadi rekaman kegempaan, rekaman pergerakan permukaan, kemudian orang geologi juga masuk, itu akhirnya menyusun sesuatu yang namanya peta sumber gempa bumi. Nah, ini salah satu contoh usaha. Ini tentu saja belum 100% maksimal, tapi ini memberikan gambaran. Jadi, ini setidaknya sudah ada improvement dari yang sebelumnya. Jadi, ini tahun 2017, ditetikkan dari penelitian-penelitian yang sudah ada di Jawa. Nah, ini contohnya, kemudian ada sesar-sesar yang, kemudian ada estimasi yang di angka ini adalah M, sekian ini adalah estimasi dari maksimum magnitude yang mungkin terjadi pada sesar tersebut berapa. Nah, ini berdasarkan informasi yang sudah ada dan ada beberapa yang masih menggunakan data perkiraan. Ini yang di belakang ini adalah kecepatan dari pergerakan sesar tersebut. Jadi, ini beberapa yang utama akan saya coba bahas di top sekarang ini. Jadi, yang ini sesar ciman diri, kemudian ada lembang, kemudian baribis, kemudian yang di sini kendeng. Nah, yang di sini ada sesar pasuruan, kemudian opak, semarang, dan beberapa sesar yang lain. Tentu saja kalau mau cerita semuanya, jadinya harus itu waktu mungkin seharian ya, sehingga kita harus pilih mana yang cukup mayor untuk kita bicarakan hari ini. Nah, ini secara general untuk geologi yang kita akan definisikan. Kalau kita punya, kita mau meneliti tentang sesarnya ya, hasil yang kita inginkan adalah kita pengen tahu lokasinya di mana, geometrinya seperti apa, jadi panjangnya berapa, strike dan jeep dari bidangnya berapa, dan apakah ada segmentasi. Segmentasi ini nanti pengaruhnya ke mana? Pengaruhnya adalah kebesaran magnitude yang akan kita perkirakan, karena kalau semakin sesarnya panjang, berarti dia magnetudnya juga semakin besar, panjang dan lebar, karena ini ada rumusannya ini. Jadi, ini kalau orang geologisika pasti sudah hafal nih di luar kepala. Nah, geologi kontribusinya hanya di angka ini, A, jadi with time length di sini. Nah, kemudian ada sleep rate. Jadi, sleep rate ini masuknya ke Uber ini. Nah, kemudian kalau sudah tahu sesarnya di situ, besarannya sepian, nah, kita juga ingin tahu nih, kalau ada gempa di situ, dia sudah berulang berapa kali, dan kira-kira perulangannya setiap berapa kali, dalam setiap ratus tahun. Nah, kemudian yang ingin kita ketahui juga adalah juga bahaya. Jadi, bahaya dari gempa bumi itu bisa jadi, misalnya ada surface rupture, ada likuidaksi, atau ada longsoran, atau apapun, nah, itu kita juga harus identifikasi. Nah, biasanya kalau kita sudah kontribusi dari geologi, karena ini dalam rangka ulang tahun ikatan ahli geologi, jadi kita coba highlight geologi itu kontribusinya ke mana. Nah, ini data-data geologi ini, dia masuknya nanti ke sini untuk menghitung maksimum magnitude earthquake dan recurrence modelnya, termasuk juga tegmentasinya, nanti untuk perhitungan probabilistik atau deterministik seismic hazard assessment, itu angka yang dimasukkan berapa. Jadi, di situ kontribusinya. Nah, kalau melihat banyaknya sesar di Jawa yang besar seperti itu, nah, kira-kira apa sih yang pengaruhnya ke kita? Nah, biasanya kalau ini mengakibatkan kota-kota besar di sekitar sesar tersebut yang kemudian menjadi vulnerable atau dia menjadi terancam. Jadi, ini contohnya di sini ada Jakarta, Bandung, kemudian yang sebelah timur juga nanti kita sampaikan. Nah, ini contohnya di Jakarta, Bandung, ini ada sesar yang sudah teridentifikasi dengan cukup baik, itu ada Cimandiri, Lembang, Baribis, sehingga kita coba bahas. Nah, sesar Cimandiri. Jadi, ini gambar Jawa, kemudian ini yang garis hitam di sini, ini menunjukkan kira-kira orientasi dari sesar tersebut. Jadi, jangan bingung kalau ini kok jadinya beda ya. Nah, ini karena utaranya dibelokin ke sini. Jadi, tidak usah bingung ya. Ini Pelabuhan Ratu, kemudian ini Pada Larang. Nah, ini menunjukkan yang titik-titik ini adalah gempa yang magnitude 4 sampai 6 yang terjadi di sekitar situnya yang tahun 2000, yang baru-baru saja ini belum sempat kipulat, karena ini publikasi lama tahun 2016. Nah, di situ karena permukaan di sana itu sangat heavily weathered, tanahnya tebal, sehingga susah untuk kemudian mencoba memetakan dengan conventional method di situ. Sehingga kemudian yang saya lakukan di Marliani et al. di dalam paper ini, dia atau saya, saya melakukan analisa gemorfologi kuantitatif. Jadi, kalau kita lihat setilasnya, gampangannya itu seperti ini. Kalau kita melihat profil longitudinal dari sungai, itu mestinya itu tidak ada perubahan yang signifikan, karena sungai itu kan dia mencoba menuju yang namanya equilibrium. Jadi, kalau dia, kita lihat stiffness-nya di dalam dasar sungainya itu harusnya semuanya sama. Kalau tiba-tiba ada perubahan yang signifikan seperti ini, itu berarti ada disturb perubahan yang disebabkan oleh sesuatu di luar dari kontrol erosi dan sedimentasi di sungai tersebut. Nah, itu bisa menjadi indikasi sesar, contohnya. Atau bisa karena litologinya berubah secara tiba-tiba. Sehingga ada, nanti kalau pengen tertarik, silakan baca di paper ini. Nanti penjelasan lebih jelasnya di situ. Nah, dari studi ini, kemudian kita bisa melakukan identifikasi di mana kira-kira sesar dari segmen yang aktif, dari sesar cimandiri itu yang mana. Karena zona sesar itu bisa terdiri dari sesar yang bermacam-macam segmennya. Kemudian yang terakhir bergerak yang mana. Nah, itu nanti bisa permainan antara satu segmen dengan yang lain. Jadi, dia, aku mau gerak dulu, nanti yang lain saya duluan, saya duluan. Nah, itu nanti tergantung. Nah, kalau kita tahu sesar yang paling aktifnya itu di mana segmennya, nah itu bisa digunakan untuk memprediksi. Kira-kira nanti gerakan selanjutnya yang mana atau interaksi dengan struktur yang lain seperti apa. Nah, di sini identifikasi yang biru ini menunjukkan posisi yang saat ini aktif. Kemudian dia terbagi menjadi enam segmen berdasarkan penelitian ini. Tentu saja nanti ada penelitian-penelitian lain yang mungkin agak berbeda, tapi nanti bisa dibaca sepertinya. Kemudian di sini ada tipe sesarnya, kemudian estimasi magnitude dari masing-masing sesar itu. Jadi, di dalam sesar cimandiri itu ada estimasi dari 6,5 sampai 6,9 maksimum magnitude dari masing-masing segmen tersebut. Oke. Nah, kemudian sesar lembang. Nah, ini sebenarnya pawangnya ini, pawangnya Mas Mudrik ini. Harusnya Mas Mudrik yang cerita. Cuman saya sampaikan, nanti silahkan ditambahkan ya, Mas. Nah, berdasarkan studi oleh Mudrik Daryono dan kawan-kawan 2016, ini sesarnya sesar lembang itu di sini, timandiri tadi di sini. Jadi, timandiri geser kanan agak naik, eh, naik agak geser kanan, kiri, sorry. Oke. Kemudian dia bertransfer ke sesar lembang. Jadi, di lembang ini juga geser-nya geser kiri. Nah, itu terdiri dari 6 segmen besar dengan estimasi slip berdasarkan offset sungai yang tadi dijelaskan oleh Mas Mudrik, dan radial carbon dating itu sekitar 2 sampai 4 mm per tahun. Nah, ini saya bulatkan sedikit, nanti kalau pengen tahu yang lebih detailnya, nanti baca paper-nya. Kemudian ini contoh rekonstruksi slip yang dilakukan. Jadi, ini pakai datanya data LiDAR, jadi Light Detecting and Ranging System yang resolusinya 1 meter. Jadi, cukup bagus sekali datanya. Tidak semua zona sesar di Indonesia itu punya data sebagus ini. Jadi, ini kemudian ada rekonstruksi menghasilkan 460 meter displacement. Nah, ini tentu saja ini tidak hanya oleh satu event gempa saja. Pasti dia akumulasi slip-nya. Sehingga per eventnya berapa, nah, itu nanti dikonfirmasi dengan data paleosesmologi. Jadi, di sini ada identifikasi gempa di masa lalu dengan menggunakan metode paleosesmologi. Nah, ini contoh kenampakan. Jadi, sesarnya ketika di lapangan itu seperti apa. Nah, ini ada sesar yang dia memotong lava berumur kuarta. Sehingga di situ bisa dipastikan bahwa sesar ini memang aktif. Jadi, jangan nyayel gitu. Walau dibilangin sesarnya aktif, dibilang, oh, enggak pernah gerak kok sejak mbah daya. Nah, mungkin karena perulangan gempa-nya cukup lama. Sehingga umur manusia itu tidak bisa mengingat bahwa mungkin 300 tahun yang lalu atau 400 tahun yang lalu pernah terjadi gempa di situ, orang sudah lupa. Nah, sesar barifis tadi sudah disampaikan bahwa ini sekarang sedang dalam studi yang komprehensif untuk S3-nya Mas Oni. Jadi, di sini karakteristik morfologi dari sesar tersebut menunjukkan dia dominanya berupa kemudian sesar naik yang yang keras volt, yang landai. Dia miringnya ke selatan. Kemudian dia terdiri atas beberapa segmen sesar. Dan banyak singkapan yang memotong endapan berumur kuartal juga mengindikasikan keaktifan sesar ini. Jadi, ini juga disengarai aktif juga dari sebaran hipocenter, epicenter dari gempa bumi yang direlocate oleh Pak Spendi juga menunjukkan di situ banyak aktivitas gempa dangkal. Sehingga pasti ini, pasti ada aktivitas tektonik di situ. Kemudian yang berikutnya sesar Semarang. Jadi, ini di daerah sini, Semarangnya itu di sekitar sini, kotanya. Nah, ini gunung, apa? Malah, sumpah saya namanya. Ya, gunung yang di Semarang. Kadang kalau pas lagi span begini, malah enggak ingat. Mungkin nanti ada yang bisa ngecek. Jadi, di situ juga ada sebaran gempa dangkal. Jadi, ini ada tahun 1986, 1995, 2019. Walaupun kecil-kecil, tapi cukup bisa dirasakan oleh masyarakat di sana. Dan di situ juga kita melihat ada kelurusan-kelurusan yang terlihatannya memang karena produk tektonik. Nah, yang di sini yang Anda lihat di sini ini mungkin karena volcanic collapse. Tapi kalau yang seperti ini, ini kemungkinan adalah karena tektonik. Nah, ini sedang dalam ongoing progress tentang penelitian. Jadi, ini sedang disiapkan. Di situ juga banyak ditemukan informasi pada batuan berumur kuartal. Yang dari inisial, ini sengaja tidak saya pasang dulu nanti takutnya membuat. Nah, ini ada sekitar 60 km total. Nah, itu dibagi menjadi 6 segmen panjangnya sekitar 6 sampai 21 km. Sehingga ada estimasi maksimum magnitude 6 sampai 6,8. Nah, 6,8 ini untuk yang paling besar mungkin tidak akan sampai segitu. Nah, contoh indikasinya juga di situ ada teras-teras sungai yang mengalami deformasi. Sehingga bisa diamati bahwa ini adalah pasti ini batuannya juga batuan yang teras sungai baru. Bisa dilihat di situ ada drag pole, kemudian ada sesar naik di situ. Kemudian sesar opak ini juga pasti aktif karena pada tahun 2006, maaf ini salah ketik. Jadi, ini harusnya 2006. Itu ada gempa sekitar besarannya 6,2 strike slip dan menyebabkan kematian yang cukup besar. Itu menyedihkan sekali. Sebenarnya itu waktu itu yang menyebabkan saya kemudian tertarik untuk meneliti gempa dari event ini sebenarnya. Nah, di situ ini yang garis hitam ini dulunya adalah peta sesar yang habis pada waktu itu. Sementara yang ketika dilihat sebaran ekosenter dari gempa, epicenter dari ekosenter, gempanya menunjukkan sebaran yang tidak sama dengan sesar itu. Nah, sehingga kemungkinan ini ada perlu revisi atau ada sesar lain yang harus dipetakan di sebelah timur dari opak Fault River yang terpetakan dalam peta geologi regional itu. Nah, di situ juga menjadi salah satu contoh kenapa kok di situ sebaran kerusakannya tidak sama dengan sebaran gempa aftershock-nya. Nah, itu kenapa? Nah, karena ada pengaruh amplifikasi gelombang pada besin di Yogyakarta ini. Sehingga itu juga menjadi highlight bahwa kondisi lokal dari geologi di sekitarnya itu juga mempengaruhi dampak kerusakan dari gempa itu seperti apa. Kalau sedimenya low, sedimenya highly kejenuhan airnya tinggi itu juga menyebabkan dampak yang berbeda-beda. Sehingga selain dari identifikasi sumber gempa-nya di mana, kita juga harus mengidentifikasi kondisi geologi di sekitarnya seperti apa. Nah, kemudian sesar kendeng. Jadi, sesar kendeng ini juga memanjang dari ini daerah, ini Jawa Tengah, ini Semarang sampai ke Surabaya. Nah, ini saya yang agak sedikit tidak sepakat dengan hasil penelitian dari Kulali yang tadi disebutkan oleh Pak Mudrib di awal. Di situ disebutkan bahwa kendeng berlanjur sampai ke Baribis. Sehingga kendeng Baribis sampai sejauh hampir berapa itu, hampir 600 kilo. Itu secara, ini sebenarnya tidak memungkinkan. Sehingga kalau saya lebih setuju membagi sesar-sesar tersebut bagi zona-zona sesar yang berbeda. Kendeng, kemudian Baribis itu terpisahkan oleh segmen sesar yang lain. Sehingga tidak memungkinkan sepertinya untuk dari ujung ke ujung itu bisa rapter secara bersama-sama. Nah, di sesar kendeng ini ada banyak indikasi. Jadi, yang pertama adalah adanya beberapa gempa-gempa kecil di sepanjang zona tersebut. Contohnya ini yang terjadi pada tahun 2016, di situ itu ada, ini press dari sesar kendeng, kemudian di situ ada sesar yang geser. Kalau kendeng itu kemungkinan indikasinya adalah sesarnya naik. Tapi yang swarm yang di sini semuanya sesarnya geser. Nah, apakah dia merupakan tirvolt dari sesar naik itu juga bisa. Nah, ini diposenternya. Kemudian juga ada beberapa indikasi misalnya dari abandoned meander yang naik dari pada axis dari pole yang teraktifasi oleh sesar tersebut. Itu terlihat bahwa dia naik sampai posisinya 3 meter dari axis channel saat ini. Sehingga kalau tidak karena tektonik, kemungkinan di sekitarnya tidak ada indikasi bahwa ini abandoned karena meander movement secara alami. Tapi ini karena proses tektonik. Kemudian sesar pasuruan di sekitar, di timur Surabaya itu juga ada. Di situ ada kenampakan yang cukup jelas tentang, jadi ini ada delta sedimen umurnya Pleistocene di situ tersesarkan. Nah, di sana kami melakukan studi paleosesmik, jadi menggali trenching, kemudian melakukan identifikasi rupture di situ, kemudian melakukan dating dari 23 sampel radiocarbon yang diambil, kemudian melakukan modeling dari kegempaan di situ. Nah, di situ kami menemukan, maaf, naik lagi, berdasarkan panjang sesar di permukaannya ada estimasi maksimum magnetnya 6,6 dan setidaknya ada 6 kali gempa bumi di sesar tersebut. Kalau mau baca nanti bisa saya berikan linknya juga. Kemudian selain yang sudah tadi well established, kita sebenarnya masih banyak nih PR-nya, jadi banyak sekali sesar-sesar yang sebenarnya kita masih ingin, masih belum tahu. Tapi ada indikasi dari sesar tersebut aktif, jadi contohnya ada sesar Cirata yang kemarin belum lama itu di sebelah baratnya Bandung, itu ada sesar yang kemarin sekitar 4, nah itu juga jelas sekali di permukaannya, tapi belum ada penelitian di situ. Kemudian ada rawa pening, nah ini contohnya pada tahun 1974, itu pernah terjadi gempa yang signifikan di situ dan merusak banyak rumah. Nah itu sesarnya juga belum ada yang tahu ya, gimana sesarnya. Kemudian Rembang Pati ini juga tahun 1960-an itu ada dua gempa besar yang cukup signifikan di situ, tapi sebarang dari sesarnya tidak jelas. Kemudian Kalibening yang tahun 2018 kemarin rapture, kemudian ada Gerindulu yang sering ada gempa kecil-kecil, tapi kita tidak tahu nih gimana. Kemudian ada Promolinggo, kemudian ada Baluran juga, sehingga sebenarnya Jawa yang masih kita pelajari. Sehingga beberapa catatan yang bisa saya berikan itu adalah bahwa tidak semua sesar yang ada di Jawa ini sebenarnya sudah terpetakan, jadi masih banyak yang lain yang belum. Kemudian pada yang sudah teridentifikasi pun, parameter gempa yang itu belum semuanya kita hasilkan. Jadi contohnya slip rate atau laju gejar dari masing-masing sesar itu kita belum tahu secara keseluruhan. Dan data paleoseismiknya juga masih terbatas. Sehingga penelitian yang lebih detail tentang sumber gempa yang apalagi yang sudah diketahui ini ataupun yang belum, itu harus terus dilakukan dan ini tidak bisa dilakukan tanpa ada kerjasama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, industri, media, dan masyarakat. Sehingga kalau saya menyarankan untuk prioritas, karena limited resources dan energi ini ya artinya kita harus prioritaskan untuk yang daerah sekolah di mana dia efeknya lebih bisa dirasakan. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan, jadi satu take out message yang ingin saya berikan juga bahwa penelitian sesar aktif di Indonesia ini masih kurang personelnya. Jadi kalau di antara kawan-kawan yang hadir saat ini, mungkin ada yang masih mikir-mikir ini saya mau skripsi, mau sekolah, mau belajar tentang apa. Nah ini adalah topik yang masih open untuk diteliti dan saya pikir manfaatnya terhadap masyarakat besar sekali. Kemudian ini dari semua referensi yang saya sebutkan tadi, ini sebenarnya bisa di-download gratis. Jadi ini nanti silahkan dibagikan ke peserta kalau mau ngopi, jadi nanti bisa sambil baca-baca sebelum puasa atau sudah sahur mungkin iseng welcome home. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Almira, saya kembalikan lakunya ke moderator. Baik. Semoga tidak kepadakan. Enggak kok Ibu. Ya terima kasih Bu Gayatri untuk pemaparan materinya, jadi sangat bagus sekali ya. Jadi kita setidaknya dari dua pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi, setidaknya kita bisa jadi lebih aware gitu terkait dengan potensi kebencanaan yang ada di Indonesia. Nah, jadi mungkin sedikit saya meresum terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bu Gayatri. Jadi selain kita mendapatkan pemaparan materi terkait dengan Pulau Solawesi yang telah disampaikan oleh Pak Mudrik, kita juga mendapatkan pemahaman baru bahwa ternyata potensi kebencanaan, khususnya gempa di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu ternyata letaknya ada di dekat pemukiman gitu. Jadi mau tidak mau kita sebagai anak muda khususnya, teman-teman di IAGI dan FMI, dan teman-teman umum lainnya, jadi kita harus lebih aware dan juga edukasi kepada masyarakat lebih luas. Kemudian juga kita tadi telah disampaikan beberapa profil cesar meliputi cesar Cimandari, cesar Lembang, cesar Baribis, cesar Semarang, cesar Opak, cesar Kendang, cesar Pasuruan, dan cesar-cesar aktif lainnya. Kemudian juga di sini perlu adanya kerjasama yang melibatkan antar lintas bidang keilmuan, baik itu meliputi geodesi maupun geologi, geofisika, sipil, dan lain sebagainya. Dan juga kerjasama antar lembaga seperti pemerintah, akademisi, industri, media, dan masyarakat. Sehingga kemudian harapannya adalah ke depannya perlu dalam pembangunan ke depan, perlu untuk memperhatikan jalur-jalur cesar, dan juga adanya pemetaan jalur cesar aktif yang mungkin sampai saat ini ada yang belum terpetakan. Mungkin itu sedikit resum dari saya. Jadi saya mungkin bagi teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan, boleh di-klik icon raise hand-nya. Di sini akan saya persilahkan bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan bisa raise hand. Jadi ini sudah ada beberapa yang klik raise hand-nya ya. Jadi mungkin saya langsung mulai aja ke sesi Q&A, sesi tanya-jawab di sini. Jadi ada Bapak Irwan Susilo, ada. Mungkin Bapak Irwan Susilo, boleh Bapak menyebutkan nama institusi dan juga pertanyaannya Pak, dan ditujukan untuk siapa pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Moderator. Terima kasih, Bu Gayatri. Terima kasih, Pak Menteri. Nama saya, perkenalkan nama saya Irwan Susilo, dari PT Geospasial Wahanajaya di Surabaya. Mungkin ada sedikit pertanyaan untuk Bu Gayatri ya. Mungkin bisa dijelaskan, Ibu, terkait dengan cara kita untuk melakukan dating ya, yang kaitannya dengan lokasi sasar yang di Jawa. Ini apakah, saya lihat tadi menggunakan material organik ya. Apakah juga mungkin ada menggunakan metode lain, mungkin dengan lempong breksi, lempong breksinya. Selama ini mungkin dari pengalaman Bu Gayatri, metode apa yang paling tepat atau paling pas dilakukan di sasar yang di Jawa ini, terkait dengan dating. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau tadi kita melihat sesar kendeng yang di jatim, itu kita lihat konsentrasi beberapa akhirnya ada di Gunung Pandan. Nah, apakah ini murni tektonik atau ada pengaruh gaya indokin juga yang ada dari vulkanik. Nah, ini mohon penjelasan dari Bu Gayatri. Kemudian, yang berikutnya mungkin saya juga bikin penjelasan juga dari Pak Mudrik. Pak Mudrik terkait dengan bagaimana percepatan suatu gelombang gempa apabila terjadi di Jawa Timur seperti di Jawa Timur ini yang kita ketahui di sisi utara Jawa itu terjadi antiklinorium. Bagaimana sifat dari percepatan gelombang pada suatu daerah di antiklinorium seperti itu? Apakah ini ada pengaruhnya atau tidak? Terima kasih. Baik, mungkin untuk Bu Gayatri terlebih dahulu bisa dijawab. Ya, baik. Saya ulang ya Pak pertanyaannya. Jadi, yang pertama tadi tentang metode carbon dating. Jadi, kira-kira selain pakai radio karbon, kira-kira yang bisa digunakan apa untuk mendating kejadian besar. Jadi, mungkin yang perlu digarisbawahi untuk dating paleosesmologi itu adalah yang kita bisa dating, sebenarnya bukan pada bidang sesarnya, akan tetapi biasanya pada sedimen yang terkena deformasinya, karena kita ingin tahu kejadiannya itu kapan. Sehingga kalau misalnya dating sesar, kemudian di dalam breakingnya kita ambil, kita tidak tahu apakah, sehingga yang tadi saya sampaikan, bahwa di situ ada metode radio karbon, itu bisa kita pakai, karena dia merepresentasikan suatu kejadian yang sesudah kejadian. Jadi, misalnya kita punya layer lapisan, kemudian lapisannya itu bergerak, nah kemudian ada sedimentasi berikutnya di atasnya. Nah, itu yang kemudian kita gunakan untuk mem-breaket atau menjadi batas atas dari kejadian yang ingin kita dating. Prinsipnya seperti itu, sehingga metode radio karbon itu untuk di Indonesia ini cukup efektif, karena apa? Karena di sini banyak supply material organik yang bisa kita peroleh dengan mudah. Selain radio karbon, sebenarnya juga ada misalnya contohnya dengan OSL, atau Optically Illumination, dengan menggunakan kuarsa. Cuma keterbatasan di Indonesia adalah supply sumber dari kuarsanya itu jarang. Jadi, kalau misalnya areanya itu punya granit, nah granit itu ketika dia tererosi, kan banyak butinan kuarsa ya, kemudian butinan kuarsanya terbawa oleh sediment masuk ke dalam lingkungan pengendapan yang ingin kita dating. Nah, itu bisa dipakai. Cuma di Indonesia itu terbatas sekali yang ada supply kuarsa yang cukup besar. Sehingga OSL itu agak susah. Plus, di Indonesia tidak ada, walaupun radio karbon juga di Indonesia tidak ada fasilitas lab-nya, tetapi kalau kita mengirimkan sampel keluar, resiko dari rusaknya sampel itu kecil. Kalau OSL, itu karena kalau kita, OSL itu kan dia menghitung energi yang dilepaskan oleh si butiran itu, sehingga dia tidak boleh tersingkap terhadap cahaya. Sehingga resikonya apa? Kalau kita mengirimkan ke lab di luar, kita tidak tahu sepanjang perjalanan, diperiksa tidak di imigrasi ya. Kalau kan ada tulisannya tidak boleh dibuka, tapi kan malah membuat keturigaan. Nah, kadang dengan dibukanya sampel itu, itu sebenarnya sudah merusak sampel. Sehingga kalau tidak di lab luar pun, itu tidak akan memberikan hasil yang baik. Sehingga kalau di Indonesia, walaupun lab-nya juga tidak ada, tapi kalau sampelnya diirim ke luar, itu lebih aman. Kemudian ada lagi yang metode yang lain, itu tadi juga berkaitan dengan tentang waktu yang ingin kita ukur, Pak. Jadi kalau misalnya secara aktif, itu kan kita ingin tahunya ya sekitar puluhan ribu ke belakang. Sehingga kalau metode radio karton, itu bisa sampai 50 ribu tahun. OSL itu bisa sampai sekitar sekian juga sekitar 100 ribu tahun. Nah, ada lagi metode namanya argon-argon. Misalnya kalau di sini kan banyak gunung api. Nah, kalau misalnya gunung apinya itu, kemudian ada letusan gunung api yang kemudian menutupi kejadian dari gempa yang ingin kita ukur tadi, ya kita bisa ambil felstar-nya atau material dari letusannya itu kemudian didate langsung dengan menggunakan argon-argon juga bisa. Itu salah satu yang lain. Cuma di argon-argon juga ada kekurangannya. Nah, untuk mengkombine semuanya itu sebenarnya yang ingin, karena yang kita lakukan kan sebenarnya hanya modeling. Modeling dari tidak secara langsung date satu. Satu hasil pemukuran itu kemudian menunjukkan pergerakannya pada saat itu. Sebenarnya yang kita ingin tahu kan rentang waktu. Sehingga kalau sampelnya tidak cukup, itu kita akan memberikan false indication dari time. Sehingga sampel yang diambil pun harus secara statistik mewakili. Jadi, ada proses selanjutnya untuk memodelkan sehingga selain berhati-hati dalam pemilihan metode yang digunakan juga berhati-hati dalam pengolahan dari data hasil dating tersebut. Itu jawaban dari saya untuk yang radioarkuntaji. Kemudian yang pertanyaan kedua mengenai kenapa gempanya berkonsentrasi di gunung pandan, apakah itu murnikana teknonik atau karena ada pengaruh eksogenik yang lain. Itu juga menjadi pertanyaan yang muncul pertama kali karena adanya swarm itu biasanya kan berasosiasi dengan gunung api ada gerakan magma yang naik ke permukaan. Nah, sempat waktu itu juga bertanya-tanya apakah ini apinya gunung pandanya lagi pengen bergerak gitu ya. Cuman ketika melihat vokal mekanisme dan kemudian sebaran dari hipotenter gempa-gemba kecil tersebut, itu kelihatan dia membentuk suatu bidang. Sehingga dari asosiasi struktur, kemudian asosiasi dengan sebaran hipotenter dari swarm tersebut, itu kelihatannya lebih cenderung karena proses tektonik. Dan karena dia asosiasi dengan sesar naiknya kendang itu dan orientasinya juga kelihatan bahwa dia kemungkinan beras tervolt atau biasanya kan kalau sesar naik itu ada bagian yang kecepatannya berbeda sehingga ketika bergerak tentang kecepatan yang berbeda kan harus ada yang mengakomodasi sesar yang merobek dua kecepatan itu. Sehingga biasanya itu yang kemudian menjadi tirpolt, stride slip seperti yang kemungkinan kita amati di Gunung Pandan. Begitu Pak, kejawabannya semoga cukup menjelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Gayatri. Halo. Halo. Mungkin saya bisa menambahkan. Halo. Ya, ya Pak. Oh ya, oke. Jadi, seperti yang tadi dijelaskan sama Bu Gayatri, yang paling susah dalam penelitian ini adalah menemukan jalur sesar aktifnya. Menemukan jalur sesar aktifnya itu ada dua cara yang paling cepat itu adalah satu adalah menggunakan data dengan resolusi tinggi lidar tadi. Atau yang kedua adalah setelah kejadian gempa bumi. Dia akan muncul, kemudian kita bisa petakan dengan baik seperti contohnya di Palu Kuro itu. Itu sesuatu yang mahal dalam penelitian ini. dan meneliti ini itu tidak serta-merta kita langsung ketemu batunya, kita ambil sampelnya, kita deteng, tidak seperti itu. Jadi, kita pelajari di lapisan tertentu, di titik tertentu, dengan sistem pengendapan yang tertentu juga. Kemudian kita gali, kemudian kita bisa rekonstrusikan dengan baik. Jadi, case saya yang di Palu Kuro itu, itu yang saya tunjukkan, itu adalah sukses story-nya, Pak. Tapi padahal kita sudah mengalami beberapa kali kegagalan. Jadi, kita gali, ternyata kita tidak mendapatkan bukti apapun. Jadi, kita nihil memiliki informasi. Jadi, makanya di sini itu yang kritikal, peneliti, ahlinya yang di Indonesia, tadi yang disebutkan sama KUIKA, dan itu memang jumlahnya sangat sedikit di Indonesia. Jadi, kita sangat bersaing dengan permasalahan kita yang luar biasa, dan di samping itu juga sisi pendanaan. Kalau KUIKA Yatri itu, mintanya standarnya itu losinan itu, 24, 12, padahal satu sampel itu, 8 juta sampai 10 juta, kaliin aja berapa, itu jelas, waduh, susah sekali. Kalau saya, saya terbiasa dengan jumlah yang sangat sedikit, dari saya cuma 3, 4, dan sebagainya. Jadi, ini permasalahan yang luar biasa dalam penelitian kita. Jadi, kita menyelamatkan aset triliunan, tetapi kita mencari dana itu juga struggle-nya luar biasa. Terus, kemudian, untuk tadi pertanyaan Bapak, bagaimana percepatan gempa di daerah anti-clinorium, itu pun juga bukan masalah yang gampang juga. Jadi, VS30 itu kan harus in situ. Jadi, kalau sistem dalam penelitian apa itu, percepatan gempa di permukaan, itu sumbernya itu harus jelas. Kemudian VS30-nya kita pun harus jelas, sehingga kita bisa menghitung kecepatan amplifikasinya di suatu lokasi dengan baik. Sehingga kita bisa memberikan informasi baik juga ke masyarakat. Jadi, semuanya itu harus sinergi, Pak. Jadi, geologinya kuat di parameternya. Kawan-kawan seismologi, geofisikanya itu sangat kuat di bidang VS30-nya. Dan kawan-kawan sipil menghitung sampai ke percepatan PGE-nya yang digunakan untuk bangunannya itu berapa. Jadi, semuanya itu konsep berhasil. Itu saja. Dan sebelumnya saya juga terima kasih. Ini ada kawan-kawan Pak Soekardan, Mas Putih dari Vale, apa kabar? Terus Pak Edi Hidayat, terus Pak Abdurrahman Asgaf, ini ya luar biasa. Apa kabar, Pak? Terima kasih. Terima kasih, Pak Mudrik Tayano. Oke, semoga terjawab ya, Bapak Irwan Susio untuk pertanyaannya. Mungkin langsung ke penanyaan selanjutnya. Ini ada Joaquim Cap. Mungkin bisa mikrofonnya dinyalakan. Bapak Joaquim. Ada nggak ya? Oke, kita next dulu. Mauludin Kurniawan mungkin? Ada? Mauludin Kurniawan. Ters nama Mauludin Kurniawan? Sudah-sudah. Ada mungkin? Ada nih, harusnya. Oke, next. Ada nggak? Hadir, hadir mbak. Mau mbak, ada. Hadir mbak. Hai ya. Oke, Bapak. Boleh disebutkan nama institusinya, terus pertanyaannya ditujukan untuk siapa nggak, Pak? Oh, nggak, siap. Terima kasih atas waktunya, Pak Mudrik. Perkenalkan, nama saya Mauludin Kurniawan. Saya dari Teknik Geofisika Universitas Tadulako, Pak. Kemarin sempat ketemu Bapak di Palu waktu sebelum corona ini, Pak. Oh, iya. Iya, Pak. Ini saya punya beberapa pertanyaan nih, Pak. seputar mungkin saya cenderung ke Palu Koronya ini, Pak. Yang pertama, tadi kan saya lihat data relokasi, peta relokasi epicenter, Pak, ya. Dari gempa after 28 September itu, Pak, ya. Saya yang pengen saya tanya itu, Pak, kok setelah di relokasi itu, lebih banyak segmen gempa itu terjadi di sisi timur dari Pulau Slausi, Pak. Tapi di sisi baratnya itu jauh lebih sedikit. Nah, kemudian, Pak, yang saya mau tanya akan itu, Pak, di lapangan untuk after 28 September kemarin, kan kita taunya Palu Koroh ini kan cesar geser, ya, Pak. Tetapi di lapangan itu kita bisa menemukan normal fold, Pak. Jadi, kok bisa seperti ini, Pak? Karena di beberapa tempat kita bisa mendapatkan yang seperti, Pak, gambarkan tadi, Pak. Ada yang turun sampai 5 meter, kemudian di beberapa daerah ada yang turun sampai 3 meter, Pak. Kemudian pertanyaan terakhir, Pak. Maaf, Pak, ini terlalu banyak ini, Pak. Apakah kalau di permukaan kita menemukan sebuah rapture atau retakan, apakah itu bisa diidentifikasikan bahwa itulah sesar Palu Korohnya, Pak? Karena kan kalau saat ini kita bisa lihat di Palu itu kan banyak banget ini retakan-retakan di entahkah di jalan maupun di tanah, apakah setiap retakan itu bisa diasosiasikan dengan, oh, inilah Palu Korohnya. Mungkin itu aja, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini langsung saya jawab aja, ini ya? Monggo, Pak. Monggo, Pak Udrik. Oke, terima kasih. Jadi, terima kasih Mas Mauludin Kuniawan dari Untet. Jadi, ya, relokasi dari Pak Pepen ini, S3 di PB, saya kenal baik dengan beliau. Jadi, setelah dimodelkan, dia lebih banyak masalah kedalaman terutama itu yang lebih di-proof dari hasil penelitian beliau, termus kemudian dari lokasinya itu. Jadi, kenapa kok lebih banyak sisi timur? Jadi, kalau dari pemetaannya yang saya lakukan sendiri, itu kalau dari sesar Palu Koroh, memang sisi sebelah timur itu luar biasa itu. Jadi, itu ada bagian Lorel Indufracture Zone. Lorel Indufracture Zone itu, karena banyaknya sesar di situ, saya angkat tangan untuk mendefinisikan satu demi satu. Akhirnya, kita kelompokkan saja, jadi jadi satu sebagai Lorel Indufracture Zone. Dan itu magnitudenya kecil-kecil, dan itu yang saat ini mungkin berlangsung jadi magnitud 5, 4, 5, 4. Tetapi, dia kurang lebih seperti itu saja karakteristiknya. Jadi, kecil-kecil tetapi dia intensif. Tapi, yang lebih mengkhawatirkan itu adalah sesar-sesar aktif besarnya yang kita khawatirkan, yang itu bisa menghasilkan ke 4 bumi, yang mungkin karakteristiknya itu sama dengan Palu Koroh kemarin, maka itu 7,4. Itu yang sesuatu yang kita tidak tahu, yang itu masalahnya. Terus kemudian, di lapangan, sesar geser, oke. Sesar geser, oke. Jadi, kalau kita di textbook, kita bilang sesar itu cuma satu. Sesar geser, normal, naik, gitu kan. Tetapi, kita berhadapan dengan alam, nih. Alam yang paling benar. Jadi, faktanya dalam sebuah sesar itu, kita tidak murni menemukan strike slip semuanya. 100% dari ujung, kilometer 0 sampai kilometer 67. Jadi, di situ ada komponen strike slip yang dominan. Kemudian, dia ada berbelok, dia memiliki sesar naik sedikit. Kemudian, setelah sesar naik, sekitar sisi bedi, kemudian ke arah selatan. Kemudian, dia berbelok, bergabung dengan sesar segmen saluki. Di situ, ternyata, dia menghasilkan normal fold yang besar, yang sampai geser sekitar 5,5 meter. Jadi, komponen strike slip yang di Palu, yang di Talisi itu, itu dia bergeser sekitar 4, 5 meter. Kemudian, dia berubah jadi vertikal murni di sisi selatan menjadi normal fold. Jadi, itu faktanya memang semacam itu. Jadi, itu hal lain lagi yang kita coba, kemungkinan hipotesa kita itu adalah tsunami yang kemarin terjadi itu pun juga akibat dari dinamikasi rapture itu. Dia tidak murni strike slip system. Jadi, di bawah sana itu ada komponen lain. Tetapi, kita harus tahu semua, secara focal mechanism dari kemarin itu, memang dia dominannya adalah strike slip system. Terus kemudian, oke, rapture. Ini sesuatu yang menarik. Ini pertanyaan yang spesifik. Jadi, dalam sebuah penelitian, kita duga, kalau kita menemukan rapture itu, biasanya kita duga dia itu sebagai ground shaking saja dulu. Jadi, kita tidak memasukkan dia sebagai surface rapture karena tektonik. Tektonik itu, tambahnya luar biasa. Kita harus bisa menemukan sejaknya dia itu menerus berapa besar. Jadi, dia continue. Jadi, efek karena kejadian gempa, sebuah kejadian gempa bumi, satu, itu rapture dia bergerak, kemudian dia menghasilkan goncangan, dan goncangan itu menggerakkan, kirakan tanah. Jadi, ada litifaksi, ada lateral spreading, ada dan lain sebagainya. Itu kita harus hati-hati. Jadi, itu makanya kita, kita sangat bergantung sama kelompok ahli yang benar-benar paham. Jadi, ketika sebuah rapture itu, kita harus pelan-pelan melihat apakah dia bagian dari tektonik itu, ataukah dia karena ground shaking saja. magnitude kecil, magnitude di bawah 6,5, itu sangat susah sekali kita membedakan. Kita harus sangat cermat. Tetapi, magnitude Palu Kuro kemarin, 7,4, kita bisa lihat dengan jelas bahwa komponen guser yang memanjang kilometer 0 sampai 67, itu jelas sekali terlihat. Itu yang komponen tektoniknya. Terus kemudian, kalau komponen liquifax, itu ada indikasi dari gerakan tanah yang jelas terlihat. Jadi, dia tidak menerus, dan cuma setempat, dan itu kelihatan karena gravitasional. Itu yang bisa saya jelasin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mudrik untuk jawabannya. Semoga jawabannya bisa menjawab ya. Kemudian untuk selanjutnya, ke Bapak Fatoni. Ada? Fatoni MDMC? Mbak, ya. Ya, Bapak. Boleh disebutkan nama, institusi, dan pertanyaannya ditujukan untuk siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. mengenalkan Pak Mudrik dan Bu Giyatri. Saya Pak Tony dari MDMC Kota Malang. Berkaitan tadi, ini kan iya, tapi saya sebenarnya profesi saya adalah perawat. Profesi saya adalah perawat. Terkait dengan gempa, saya tertarik sekali untuk belajar tentang gempa. Ini di Malang ini kan hampir setiap minggu sekali, antara 3,4 sampai 4,4 ada gempa tektonik di Malang Selatan. Kira-kira 100 km atau 200 km dari Kota Malang. Apakah nanti ini bisa membuat gempa yang besar? Misalnya, skala 6 sampai 8 Magnitudo. Ini yang di Malang Selatan. Ini tadi kan dijelaskan yang di Cesar Pasuruan, di sekitar Kendeng dan Surabaya ya. Terutama ini Abu Giyatri. Apakah ini bisa berpotensi, menyebabkan gempa yang Magnitudonya atau skala Magnitudonya besar? Yang kedua, saya tanyakan, apakah dari IAG sudah pernah mencoba untuk simulasi bencana misalnya di Cesar Kendeng maupun di Cesar Pasuruan? Karena ini sangat penting sekali. Tidak hanya di keilmuan, terus masuk jurnal Skopus, tapi bermanfaatan pada masyarakat. Bagaimana masyarakat dilatih? Jangan sampai terjadi seperti gempa di Jogja, tergagab-gagab, banyak yang meninggal. Seperti di Aceh, tergagab-gabat. Seperti di Lombok, seperti di Palu. Banyak korban, seharusnya zero victim. Ratusan ribu nyawa. Yang ketiga, saya tanya, terkait dengan multi disaster hazard. Apalagi sekarang ini pandemi. Saya kira gempa tidak akan milip ada pandemik atau tidak ada pandemik, itu dia stop. Tetapi ini bisa, apa namanya, gempa ini bisa aktif lagi. Bagaimana dari IAG menyikapi. Sementara kalau kita di pandemik ini, harus di rumah, stay at home, physical distancing, social distancing. Ketika ada gempa, itu kan harus keluar dari gedung. Nah, yang satu in, yang satu out. Nah, ini bagaimana rekomendasi dari IAG? Jangan sampai tergagab-gagab lagi. Ya sudah, kita hanya menggantungkan nasib. Begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Fatoni. Jadi pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin bisa langsung saya arahkan ke Pak Daru. Mungkin Pak Daru bisa jawab, Pak. Bisa bantu jawab. Pak Daru. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Fatoni. Ikutan jawab nih. Jadi, tadi mungkin yang kalau tentang sesar-sesar yang dari sesar kendeng, Pasuruan yang mungkin di Malang, nanti mungkin biar Bu Gayatri aja yang menjawab, atau Pak Mudrik, yang umum aja. Iyagi itu ikatan ahli geologi. Jadi memang kita fokusnya para ahli geologi yang ke arah mempelajari seperti apa sih? Misalnya kalau kita bicara gempa sekarang, ya penyebab gempa itu apa? Gerakan-gerakan tektonik seperti apa yang menyebabkan gempa? Kenapa peci besar? Kenapa kecil? Nah kalau sudah menghadapi gempanya sendiri, tentunya itu harus gabungan antara kita semuanya. Tidak bisa Iyagi sendiri, Pak. Termasuk BNBB, BBBD kalau di daerah. Nah, kami tidak menghindar, tapi kami juga melakukan program-program kayak gitu, sudah berulang-ulang. Bahkan dengan Pak Mudrik pun, kita juga lakukan yang namanya ekspedisi Palu Koro waktu itu, Pak. Tadi Pak Mudrik singgung sedikit juga. itu tujuannya adalah membangun kewaspadaan, membangun awareness masyarakat dan pemerintah di sana. Ekspedisi yang kami bikin waktu itu, itu sebelum ada gempa besar Palu itu. Dan akhirnya sampai gempanya terjadi. Dan kita juga lakukan yang sama juga di Poso. Yang terakhir di Matano, tadi Pak Mudrik tunjukkan juga hasil beberapa gambar tentang sesar Matano. Seperti itu yang kita lakukan, Pak. Jadi kita juga, Iyagi juga melakukan tentunya sesuai kapasitas kami. Kalau kami disuruh misalnya nanti mengevakuasi, itu mungkin bukan kapasitas kami. Tapi kami akan bantu sebisa mungkin sesuai dengan background kami. Kita akan terangkan seperti ini loh, kalau ada gempa, mestinya kita seperti apa menghadapinya sesuai SOP yang sudah saya kira banyak disebarkan ke masyarakat. Jadi latihan-latihan kayak gitu kita juga bantu. Kalau bencana yang lainnya ada, Pak. Bencana geologi kan ada beberapa. Itu selain gempa, tsunami, ada tanah longsor, ada letusan gunung api. Kita juga masuk ke sana juga, tapi lagi-lagi di bagian hulunya. Artinya bagaimana kita memahami tanah longsor itu bisa terjadi. Kami lakukan juga, Pak. Contoh saja misalnya, waktu ada tanah longsor besar di Banjarnegara, kita kirim tim ke sana juga untuk mempelajari seperti apa sih kejadian longsornya. Sehingga kita bisa pelajari, mengantisipasi, memitigasi ke depannya supaya korban lebih sedikit. Demikian pula di Trenggale kemarin kalau yang dekat dengan Malang mungkin, Pak. Kira-kira itu mungkin, Pak Watoni, kawan kita nih, Arema kayaknya. Terima kasih, Pak. Ya mungkin dari Bu Gayatri atau Pak Mudrik bisa menambahkan? Saya dulu, Mas Mudrik. Bu Gayatri aja, Mbak. Oke, Bu Gayatri ya. Jadi, ini tadi pertanyaan yang di Malang. Jadi, yang di awal tadi saya agak putus-putus suaranya, jadi kurang begitu nangkap. Tapi kalau tidak salah tentang 100 km ke selatan Malang itu kan sebenarnya ada sumber gempa lain. Apakah yang terjadi di seserpa turuan yang enam, tujuh, kendeng, kekian itu nanti mempengaruhi yang di sana. Sebenarnya malah kalau kita analogikan sebagai proses geologi, itu justru sebaliknya, Pak. Karena, maksudnya sebaliknya itu dalam artian memang suplai dorongan itu kan malah justru dari selatan ke utara. Sehingga sebenarnya apa yang terjadi di pasuruan, di kendeng, di seser-seser yang di darat itu sebenarnya karena dorongan yang di sana itu kemudian ditransfer masuk ke dalam kerak yang di bagian atas itu. Sehingga kalau kita putar balikan, apakah ini kira-kira kalau gempa di sini balik lagi enggak kayak dikembalikan, enggak energinya balik ke sana lagi untuk menggerakkan yang di sana, sepertinya sistemnya sudah berbeda. Karena sekali itu ditransfer, harusnya ya tidak kembali lagi. Kalau yang dianggap sebagai satu seser mempengaruhi seser yang lain, itu memang bisa terjadi. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah sesernya cukup berdekatan, kemudian memang seser itu kedua-duanya sudah siap untuk bergerak. Sehingga ada gangguan stress state di satu seser bisa mempengaruhi seser yang lain. Sehingga kalau ditanya, itu tadi kemungkinan sistemnya sudah masing-masing. Jadi tidak akan saling mempengaruhi. Kalau ada kesamaan waktu, itu kemungkinan kebetulan. Ini tadi saya juga baru karena kita lagi ngerasani seser-seser di Jawa, terus Cimandiri katanya barusan ini, gempa 5.45. Iya betul Pak. Seser Cimandiri. Jadi ini timingnya terima kasih mungkin menjawab ya pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Gayatri. Semoga menjawab ya Pak untuk Pak Fatoni. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya dan mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya. Mungkin saya karifikasi ke Pak Daru ya. Oke, boleh-boleh. Mungkin Pak Mudrik juga. Saya pernah baca di WA atau di mana itu ada, sebenarnya ada rekomendasi mungkin dari IAG atau dari mana. Di Palukoro itu kan 2014 sudah ada rekomendasi ya. 2014 atau 2015 soal ada gempa besar. Nah, ini kenapa dari rekomendasi tersebut seolah-olah diabaikan. Sebenarnya ini kan IAG bisa mempush sehingga tidak banyak korban seperti itu. Mohon penjelasan. Halo. Saya boleh bicara? Oh iya Pak Mudrik, silakan. Pak Mudrik langsung alami ini soalnya. Bagaimana mempushnya Pak ya? Oke ya. Saya ingin tanya langsung aja sama Mas Fatoni ini. Mas Fatoni saya tanya, Bapak berada di tinggal di daerah sesar di Jawa kan sesar aktif semuanya. Rumah Bapak itu sudah diikat belum Pak? Lemarin-lemarinya. Sudah, sudah. Oke, sudah bagus ya. SAB. Oke, luar biasa. Pergelasaman bencana sudah siap Pak. Oke. Terus Bapak tahu kalau semuanya anak-anak itu terjadi gempa itu nggak boleh ngerasain nih. Gempanya gede apa kecil. Kemudian langsung lari kayak gitu. Sudah semua anak-anak diajarin Pak? Kita ajarin Pak. Oke, mantap sekali. Jadi, jadi hal ya hal-hal semacam ini ini tuh yang paling penting untuk kita semuanya memahami. Termasuk saya yang tinggal di Bandung. Jadi, menurut saya upaya sudah luar biasa menurut saya dari sisi akademis kita sudah bilang 2014 kita punya jangan-jangan dia karakteristiknya sama nih. 1907 1909 2012 2 tahun lagi ternyata 6 tahun terakhir terjadi gempa. Jadi, upaya kita sudah maksimal menurut saya Pak. Jadi, apakah kita kalau ditanya kapan pasti akan mati semua orang tidak akan bisa tahu kapan kita akan matikan Pak. Jadi, tetap kita berupaya kita bilang tetapi lokal, masyarakat, pemerintah daerah makanya tadi saya bilang kita perlu sinergi semuanya saling amanah menjaga semuanya seperti Bapak di kedokteran dan lain sebagainya semuanya harus sangat apa itu tensi terhadap ini Bapak sudah melakukan upaya-upaya yang luar biasa itu menurut saya upaya yang jelas. Terima kasih Pak. Oke, cukup ya Pak Fatoni. Kita mungkin bisa lanjut ke Mbak Auda nih. Ada Mbak Auda. Nah, oke. Mungkin bisa disebutkan nama dan institusinya kemudian pertanyaannya ditujukan untuk siapa ya. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya mahasiswa teknik geomatika ITS NCKU di Taiwan kebetulan sedang meneliti di sesar gendeng. Saya pertanyaan ini saya tunjukkan kepada Buka Yantri. Tadi kan Ibu menyebutkan bahwa sesar gendeng itu termasuk sesar naik. Nah, bagaimana cara Ibu menginterpretasi atau menganalisis bahwa sesar tersebut itu naik? Apakah kalau semisal dari hasil GPS apakah hasil GPS-nya itu seperti uplift atau bagaimana? Karena saya merasa kebingungan gitu soal menganalisis pergerakan dari sesar gendeng tersebut. Terima kasih. Bisa langsung dijawab, Bu Gayatri. Baik. Ini saya jawab ya. Jadi, kenapa kemudian saya mengatakan di situ kemungkinan sesarnya naik? Kalau itu bisa dari beberapa indikasi. Yang pertama dari bentukan morfologi di permukaannya. Jadi, di sepanjang sesar gendeng itu kita bisa melihat adanya rolling hills. Jadi, kayak semacam lipatan-lipatan yang saling menumpuk. Begitu, kalau dilihat di permukaan dari Google Earth atau dari terrain atau dari dam digital elevation model, itu kelihatan bahwa di itu ada spek dari sesar naik. kalau kita belajar maaf Mbak Mbak Raudia background-nya dari geologi atau dari geomatika kebetulan. Jadi, saya masih bingung. Kalau di geologi itu kami diajari mengenai bagaimana cara mengidentifikasi dari kenampakan morfologinya seperti apa, kemudian asosiasi strukturnya seperti apa. Nah, selain itu juga ketika di lapangan itu kita bisa melakukan identifikasi pada bidang sesarnya. Jadi, nanti di bidang sesarnya itu ada ciri-ciri khusus seperti misalnya ada gores-garis yang seperti apa. Kalau dari sesar kendeng yang paling signifikan adalah bentukan dari morfologi mulai dari sebelah selatan Esmarang sampai Surabaya itu morfologinya khas sekali itu adalah yang disebut sebagai fault and trust field. Jadi, sabuk lipatan dan sesar anjak. Itu khas sekali bentukannya. Jadi, nanti ada morfologi yang meliuk-meliuk seperti itu. Itu satu. Kemudian juga yang kedua dari GPS itu juga bisa kalau pergerakannya itu cepat sehingga dia bisa diamati dalam kurun waktu pengamasan GPS. Cuman sesar kendeng ini ciri khasnya adalah dia tidak terlalu cepat. Jadi, mau diamati dalam kurun waktu hitungan bulan tidak akan terlalu terlihat. Kecuali sampai 50 tahun, 60 tahun mungkin baru kelihatan ada rate yang signifikan. di sesar kendeng ini tidak terlalu cepat sehingga kalau misalnya ada apa yang mungkin bisa dalam tapi errornya masih besar. Untuk indikasi di GPS-nya itu ya berarti kemungkinan dia akan ada blok yang naik dan ada blok yang turun pergerakannya. Mungkin ada sedikit kanan-kiri tergantung dekat tidaknya dia dengan stasiunnya tersebut dengan zona tirpolt tadi. Tapi indikasi dari pergerakan beda vertikal movement itu pasti terekam kalau kecepatannya dalam kurun waktu yang diamati itu terekam. Seperti itu jawaban saya Mbak. Semoga boleh bantu. Boleh saya bertanya lagi Bu? Sengokan Mbak moderator boleh nggak itu? Jadi udah habis waktunya jadi mungkin kita pending dulu untuk pertanyaannya Auda. Mungkin nanti bisa disampaikan ke saya. Nanti saya akan sampaikan ke Bu Gayatri gitu aja ya. Jadi mungkin jawaban dari Bu Gayatri tadi menutup untuk diskusi kita hari ini. Alhamdulillah jadi ini ada beberapa pertanyaan yang memang belum terakomodir dalam diskusi kali ini. Jadi mohon maaf sekali untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang barangkali ada unek-unek atau ada pertanyaan yang barangkali belum sempat terjawab gitu. Mohon maaf. Dan mungkin untuk penutup dari saya bencana kita kenal kita selamat. Jadi semakin kita kenal bencana malah kita akan selamat. Mungkin sepatah dua kata dari saya seperti itu untuk penutupnya. dan mungkin sekian dari saya teman-teman selamat menyambut berbuka. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Pak Mudrik, Bu Gayatri, terima kasih dan mungkin bisa saya kembalikan ke Mas Reza. Mas Reza. Baik, Mira. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gayatri, Mas Mudrik, Mira. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu dari rumah masing-masing untuk kedua narasumber dan moderator kita pada sore hari ini. Baik, sebelum saya menutup saya mau ke Pak Daru terlebih dahulu untuk penutupannya. Pak Daru, mohon gue Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya kira terima kasih sekali untuk para narasumber Pak Mudrik, Bu Gayatri. Sebenarnya acara topik ini sudah agak lama ditanyakan, karena kita Yagi melakukan serial diskusi seperti ini yang topiknya berganti-ganti dan baru kali ini kita bisa masuk ke tektonik dan kegembahan. Saya kira bagus itu bisa mengupdate, memberikan tambahan pengetahuan kekawasan kepada para peserta. Tadi saya nyebut-nyebut ada ekspedisi Palu, Koro, ada ekspedisi Poso dan Matano. Saya kira di sini ada beberapa teman, ada Pak Soekardan, ada Pak Mudik sendiri juga, aktivis di situ. Dari Poso mungkin ada juga, cuma saya belum sempat lihat. Jadi terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Dari Matano mungkin ada juga. Mudah-mudahan upaya-upaya kita dari sisi pengetahuan akademis ini bisa lebih membantu lagi dalam memitigasi kebencanaan, terutama kegempaan dan bencana-bencana kaitannya, misalnya tsunami, lebih faksi, dan lain-lain. Tadi dimasukkan dari Mas Patoni dari Malang juga bagus. Bagaimana sih kita bisa ikut membantu juga, tapi tentunya kita mengambil peran sesuai kapasitas kita masing-masing. Baik, terima kasih. Saya kira minggu depan kita akan adakan lagi dengan tema yang berbeda, jadi mudah-mudahan berguna untuk kita semuanya. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih, Pak Nitya, Mas Reza, FDMI, dan teman-teman, anak-anak muda yang aktif. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Daru. Baik, ada tiga hal sebelum saya mengakhiri diskusi kita sore hari ini. Yang pertama, saya ingin memberikan informasi tentang acara Iyagi yang berikutnya. Ini kita punya acara bergeowisata dari rumah. Hari Sabtu dan minggu besok, hari Sabtu ini kita akan bergeowisata secara virtual dengan Pak Saiful, kita mau ke Raja Ampat, dan di hari minggunya kita mau virtual geotour ke Gunung Sewu dengan Pak Budi Martono. Jadi, Bapak dan Ibu, jika ada yang berminat ikut acara bergeowisata dari rumah, virtual geotour ini bisa berdaftarnya ke registrasi yang ada di bawah ini. Kemudian, yang kedua adalah bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan menjadi anggota Iyagi, bisa membuka website Iyagi di iagi.org.id. Nanti bisa klik join di sebelah kanan atas, nanti akan ada informasi bagaimana cara bergabung menjadi keanggotaan Iyagi. Kemudian, yang terakhir, sebagai penutup, boleh saya minta tolong semua nyalakan videonya, karena kita akan foto bersama terlebih dahulu untuk penutup sore kita pada hari ini. Boleh, semuanya saya tunggu nyalakan videonya, kita akan foto bersama. Oke, saya mulai ya, ini karena ada sekitar 100 tan orang, saya mungkin akan ambil beberapa kali. Saya mulai, satu, sambil gaya boleh, gaya bebas, karena di rumah masing-masing. satu, dua, tiga, sekali lagi, dua kali lagi masuk saya. Satu, dua, tiga, sekali lagi, boleh nyalakan videonya yang belum, saya tunggu. Satu, dua, dan tiga. Baik, itu dari saya, dari kami, Yagi, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, inilah segala kekurangan dan kelebihan kami. Nanti semua materi akan kami kirimkan email ke email Bapak dan Ibu yang sudah gabung melalui isi formulirnya di awal. Kemudian, beserta foto bersama juga akan kami kirimkan. Itu saja dari kami, terima kasih semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat melanjutkan ibadah puasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, semuanya. Terima kasih, Buka Nyatri. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Dapat salam. Dapat salam, saya buka tidak, Bu. Oh, ada teman-teman yang siap. Salam, siap, siap, siap. Salam, siap. Terima kasih. Semoga maaf yang sukses, Bu. Terima kasih, Bu, materinya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.